Halo semuanya, kembali lagi sama aku Cupers Di video kali ini aku bakalan main game lagi Superbeer Adventure Ya, di kesempatan kali ini aku bakalan ngapain ya temen-temen Oh iya, jadi di video kali ini Seperti biasa temen-temen aku bakalan membahas easter egg lagi Yang ada di tempat ini ya temen-temen Jadi bang easter egg apa selanjutnya bang? Kok aku baru tau bang? Oke, jadi untuk easter egg selanjutnya yang ada di game ini Itu ada di rumahnya dari sini temen-temen Kalian gak perlu terbang ya, tapi kalian juga perlu terbang sih sebenarnya Nah, jadi caranya kalian tinggal cari aja salah satu rumah yang terbuka temen-temen pintunya Di mana bang rumah yang terbuka? Oke, kita cari dulu Dan kalau kita gak nemu rumah yang terbuka berarti gak ada ya temen-temen Nah, sepertinya itu dia deh rumahnya temen-temen Nah, ini adalah sebuah rumah kepala beruang ya Kalau kalian gak tau, kalian masuk aja Setelah itu kalian masuk ke arah sebelah sini Nah, sebentar dulu kita keluar dulu Nah, disini kita masuk lagi temen-temen Nah, disini kalian bisa menuju rumah tikus ya Disini kalian tau gak sih tempat apa ini? Coba kalian komen Kalau kalian pernah masuk ke sebuah rumah raksasa di Superbeer Komen yuk Nah, kalian masuk ke sini ya Untuk easter eggnya ada di sebelah sini Nah, pasti temen-temen baru tau Ini adalah sebuah green screen ya temen-temen Atau sesuatu yang hijau Atau yang berwarna hijau Disini kalian bisa ngapain aja temen-temen Tuh, di Superbeer Adventure Kalian bisa ngapain aja temen-temen Tuh, bentar dulu Nah, disini kalian bisa ngapain aja temen-temen Oke, jadi cuma segini ya temen-temen ya Dan ini adalah Superbeer Adventure Jadi temen-temen, gimana menurut kalian? Ini easter eggnya bagus atau enggak? Coba kalian komen di kolom komentar Dan buat kalian yang baru tau Coba komen ya Dan ya, ini dia temen-temen Untuk easter egg Dan kita bakalan bahas juga easter egg selanjutnya Yang ada di bawah tanah temen-temen Hmm, caranya gimana bang? Caranya loncat lagi seperti ini Nah, setelah kalian loncat Bakalan terbang seperti ini temen-temen Nah, kalau kalian ke bawah tanah Kalian ke bawah tanah Kalian bakalan menemukan rumah Dari gurun pasir Eh, ini apa ya rumah Apa ya? Aku enggak tau ini temen-temen rumah apa Oh, ini rumah rusak ya temen-temen Rumahnya yang ada di situ Nah, ini dalamnya seperti ini temen-temen Dan kalau kalian menjelajah lagi Kalian bakalan menemukan ruangan yang tadi temen-temen Tuh, ruangan yang hijau tadi Dan kalau kalian menjelajah lagi Nah, ini adalah sebuah ruangan tadi ya temen-temen Yang green screen, green screen gitu Tapi kalau kalian mau masuk ya masuk aja Enggak apa-apa Tuh, ini dia ruangannya seperti ini Kalau kita masuknya lewat bawah Dan kalau kalian ke sini temen-temen Kalian bakalan menemukan rumah raksasa yang ini Nah, ini adalah sebuah rumah raksasa temen-temen Yang tadi kita masukin ya Dan kalau kalian ke sini Kalian bakalan menemukan rumah penyu ya temen-temen Nah, ini adalah sebuah rumah penyu Dan kalau kalian mau keluar Atau kalian mau teleport ke sana Keluar, kalian bisa masuk aja lewat pintu ini Nanti bakalan ke teleport kayak gini ya temen-temen Dan bang, easter egg apa lagi bang? Nanti di video selanjutnya Kita bahas aja ya temen-temen ya Mungkin dikabung penyu Dan ya mungkin ini dia untuk easter egg yang udah aku temui ya temen-temen Dan beberapa easter egg Dan kalau kalian punya easter egg selanjutnya Kalian komen di kolom komentar Dan mungkin sekian untuk video kali ini Untuk easter egg dari game ini Dan terima kasih untuk semuanya yang udah menonton Jangan lupa di like videonya Dan aku Cepers ID See you next video